Hai Oke bismillahirrohmanirrohim kita coba terbangkan dulu ya pertama setting dulu di atas rekod untuk di Google ini konfirmasi aircraft Oke ntar kita akan coba tengok kondisi dulu ada mobil signal Oke bagus 7 ya masih ya tapi enggak palah karena kita main pendek-pendek aja kita langsung terbangkan aja nanti Oke iya luar biasa ini langsung dia cari di posisi 25 signal bagus ketinggian 1,1 meter Oke kita mulai naik ke atas dulu Oke kita ke atas wih luar biasa oke oke kita majukan ya betul-betul ya motionnya sangat apa ya sangat stabil ya luar biasa kayaknya wih luar biasa subhanallah mantap kita coba main pelan-pelan dulu dulu kita lewati dulu pelan-pelan ada banyak kabel di sini iya iya Oke ya oke jadi tak view-nya sangat jernih ya di Google-nya juga sangat jernih kemudian fitur-fiturnya juga sangat banyak ya jadi membantu kita untuk melihat kondisi dan posisi aircraft atau drone kita ya oke kita lewati lagi kabel Oke kita main santai dulu nggak usah terburu-buru melihat situasi survei lah survei dulu ya Oke kita lewati signal masih bagus ini ya oke Hai sampai ujung dan ini memang khasnya padron FTP ya agak goyang-goyang nanti akan seiring waktu kita akan terus belajar biar supaya lebih stabil dan lebih smooth Oke disini udah agak mulai signal mulai hilang sikit-sikit ya oke nggak papa up 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 hampir aja waduh luar biasa ya oke kita coba Aduh coba kita masuk ke hutan ya bentar pelan-pelan kita lewati dulu oke signal masih bagus jarak drone dua meter dari bawah oke kita coba masuk hutan bentar bismillahirrohmanirrohim oke go wih wih oke kita lewati oke pokoknya posisi kita di di nol itu ya di nol apa lingkaran bulg itu itu menuju arah drone nya ya kita santai aja main ke lingkaran itu kemudian H itu yang lalari itu H itu adalah film base kita atau RTH lah kalau misalnya kondisi nggak diinginkan wih luar biasa mantap mantap Hai Oke main santai oke wih oke kita main santai saja dulu santai Hai Oke ada mahasiswa nih ya kita lewati oke wih mantap Wah luar biasa ya ini sensasinya luar biasa ya kalau untuk busukan busukan kayak gini luar biasa nih sangat aman ya jadi awal-awalnya mengagak sedikit gago megang joysticknya tetapi setelah terbang gini masih gitu ya kita menguasai lokasi lah karena di Google nya gambar detail view detail itu itu sangat jelas sekali jadi kita ketahuan tali-tali kabel ranting langsung ketahuan dan itu bisa menghindar lah Hai Oke kita coba belusukan lagi iya Hai ini hai 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 oke oke kita coba lewati ke kolam ya ini dibawahnya air banyak sekali kabel disini ya tapi iya wih kabel lagi wih luar biasa luar biasa subhanallah mantap ini oke banyak manusia juga disini lagi beraktifitas ikan-ikan terutama ya lagi beraktifitas beraktifitas juga dia oke kita lewati lagi dari bus busukan nih wis oke mantap wih oke 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 kita lewati di pohon-pohon wah ini luar biasa ya nah gimana ya menggambarkannya ya jadi kita berasa seperti di dalam kokpit pesawat terbang itulah lebih kurangnya karena memang viewnya langsung nampak detail luas dan pandangan untuk webnya wah ada mahasiswa lagi santai lagi belajar lagi ada lagi makan di hutan ini merupakan Taman Hura Taman Tahura ya Tahura Kampus Umar ya banyak sekali pohon mungkin tetes yang punya hutan Umar masih yang kayak gini besar up aduh hampir aja wih oke jarak dari tanah 1,3 meter baterai tinggal 72% lagi masih oke nah ini adalah ini gubu pemantau hutan ya oke mereka lagi istirahat iya oke oke kita lewati wis wih mantap oke oke ya memang dia agak goyang jadi tampilan googlenya seperti ini ya banyak sekali fitur rekod masih 5 menit 6 menit oke kita lewati lagi ini banyak tumbuhan-tumbuhan pohon wih wih oke mantap kita lewati lagi ya eh dadada oke dadada oke dadada oke 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 mantap ini ada spekernya drone ya jadi sebicara ya halo halo Mungkin lagi sendirian adik ini Gomblo pasti ini dia Sendirian belajar Oke Oke kita terus Kelilingi Hutan Taman Hura Tahura ya Tahura Uma Oke Iya Oke kita lelaki dulu ini Wih Oke Oke kita masuk ke sela-sela ini Wih Masya Allah Mantap kerina Oke 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 ya kawan-kawan Jadi memang luar biasa Jadi tidak butuh keahlian khusus ya Menggunakan motion joystick DJI ini Cukup satu tangan bisa menerbangkan drone Kita coba lagi keliling lagi ya Habisi satu baterai dulu kita Biar langsung di charge Ini posapan Uma Ini taman terbaik ini ya Ini taman baru dibangun Uma Untuk belajar Untuk tercuci mata ya Luar biasa Oke Oke Wih Waduh mantap Mantap Luar biasa ya Agak sedikit jantungan ya Dedekan gitu ya Tapi Tidak masalah Karena drone nya DJI Apata ini Dilengkapi oleh Empat Guad ya Atau pelindung Propoler Jadi kalau misalnya kena sentuh Pohon atau batang Dia akan Kembali ke posisi semula Untuk melanjutkan penerbangan Jadi betul-betul Keamanan dipikirkan Kembali ya Oke Kita lewati lagi ini ya Pelan-pelan Wih Oke Ada lagi sedang santai Di ayunan Oke Ini lagi Wih Jadi memang Taman hutan raya Kampus Uma ini Sungguh luar biasa ya Dirawat di kota rapi Banyak pohon-pohon Dan tungguan langka Di sini ya Dirawat ya Wih Hampir aja Luar biasa Jadi kawan-kawan Ini posisi saya Saya berdiri ya Posisi berdiri Mengendarikannya Ini enak duduk nih ya Cuman udah lah Udah kadang berdiri Wih Wih Jadi Sungguh luar biasa ya Mengendarai Atau Jadi pilot drone DJ Apatah ini ya Sangat Enak lah Gak bisa diurekan Dengan kata-kata lah Karena memang Kalau drone konvensional Yang selama ini kan Saya menggunakan Remote konvensional ya Dua tangan ini Satu tangan Hanya menggerak-gerakkan Kanan-kiri Naik ke atas aja Udah langsung Bergerak Jadi 100% Itu akurasi Antara drone Dan moisten joysticknya Sangat akurat sekali Luar biasa Oke Orang itu lagi santai Kita ganggu Nanti marah pula Orang itu dilempar pula ya Baik Oke Oke Ini jagonya dia Wih Oke Oke Jadi ini drone DJ Apatah Misalnya terjadi crash Dengan manusia Misalnya Insya Allah Tidak akan berbahaya Karena Semua propolernya Sudah dilindungi oleh Propoler guard Ya Pelindung Propoler Jadi tidak akan mengenai manusia Dengan berbahaya Oke Kita di atas kolam Wih Luar biasa Ini Wih Asal jangan nyemplung aja lah Ini Wih Manupar dulu Melati air mancur Ini Kesira mati Ini drone Oke Kita masuk Pondok itu ya Pondok Kita lewati Pondok itu Ya Santai Wih 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 Eh Dada Oke Wih Wih Luar biasa Aduh Oke Kawan-kawan Kayaknya kita Sudahi dulu Atau gimana ya Karena memang Sangat Sensational kali Bermain drone Dengan DJ Apatah ini Kita main tinggi Ini main tinggi ya Jadi Ranknya itu Jaraknya Dari Bumi ke Langit itu 120 meter Saja Kemudian Rank dari remote Ke drone-nya Jaraknya ya Buka Jarak Jarak Panjangnya itu Sekitar 2 kg Bisa dia Masa tidak ada Intervensi ya Penghalang Oke Kita kayaknya Sudahi dulu Kita akan bahas Kelebihan dan kekurangan Di DJ Apatah ini Berdasarkan review Jujur Kedan Medan Oke Kita Coba Landing Kita muter sekali lagi Muter sekali lagi Muter lagi Ini asyik aja Muter disini Ini Threadmark terbaru Kampus Umayah Luar biasa Kita masuk dulu Bentar Oke Kita muter dulu Muter sekali Biar langsung kita Landingkan Drone di DJ Apatah Dengan Safety Kita naik ke atas dulu Naik ke atas Oke Naik ke atas Masuk lagi kita ke sini Apa Mau ke bawah Tidak berani Oke Masuk lagi atas aja Oke 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 Kita landingkan ya Saya kira Terbang perdana ini Sudah cukup lah Kita akan bahas setelah ini Review Jujur ya Kelemahan dan kelebihan Dari DJ Apatah Jujur ya Jujur ya Jujur ya Jujur ya selamat menikmati